Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Bendera harus tampil maksimal saat mengikuti WSS P300 di sirkuit Misano, Italia pada akhir pekan ini, 6-8 Juli. Semangat pantang menyerah, untuk merah putih semakin di depan, hingga bendera finis dikibarkan menjadi pijakan Galang Hendra yang membela tim Yamaha patah semakin di depan di belion motox racing. Terbukti nyata, saat di Brnoceco, walaupun kalah dalam pencapaian top speed berdasarkan data, dengan Ninja 400 dan RC390R yang kapasitas mesinnya jauh lebih besar. Namun petarung binaan Yamaha Indonesia ini unggul dalam berbagai handi cap tikungan hingga dapat meraih podium tertinggi. Semangat juang ini yang akan dibawa Galang Hendra di WSS P300 Misano, Italia. Terlebih berbagai persiapan telah dilakukannya saat pulang ke Indonesia. Prestasi signifikan sebagai petarung terbaik di antara semua penunggang Yamaha YZF tanda hubung R3, klasemen sementara, ataupun terbaik di antara peserta Blue Crew Calenge, program Yamaha Eropa, mutlak dipertahankan. Persiapan saya ialah fisik dan mental. Kemarin pulang ke Jogja, banyak latihan fisik dan motor. Di Misano, saya ingin mengejar target klasemen 3 besar, hujar Galang Hendra. Galang Hendra saat ini ada di posisi ke-8 dalam klasemen sementara WSS P300 hingga seri Berno, Ceko. Menyangkut perburuan poin memang sangat ketat. Perbedaannya relatif dekat. Galang Hendra dengan urutan ke-5 yaitu Koen Mufels hanya berbeda 5 poin. Peluang untuk masuk 3 besar cukup terbuka dengan mengisahkan 3 seri lagi. Trek di sirkuit Misano, Italia yang memiliki panjang 4,226 km disuguhi banyak tikungan. Total ada 16 tikungan, masing-masing 10 tikungan ke kanan dan 6 ke kiri serta trek lurus dengan panjang 510 meter.